Terima kasih. 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 buat KPU itu sendiri tentang putusan siapa caleg terpilih kan belum, pada tanggal 20 Maret nanti. Iya karena masih berjalan ya sebenarnya ya Prof ya? Masih berjalan iya masih berjalan ini selama 2 minggu ini sebenarnya kalau memang mau diserahkan kepada DPR untuk menyelesaikan bagaimana mekanisme perbaikan produk hukumnya masih bisa baik saya ke Mas Fadli yang mungkin ikut juga meramu tuntutan ini ke MK, sebenarnya kalau dari Perludem sendiri, detilnya seperti apa sih Mas Fadli apakah 2024 2029 apakah diundangkan ke DPR atau bisa langsung berlaku seperti putusan 90 ya Mbak Anissa yang pertama sekali sih dalam permohonan kita, karena ini bukan permohonan yang pertama soal Perlementerian Tresor sebetulnya MK berkali-kali mengatakan Perlementerian Tresor itu open legal policy dan itu konstitusional nah kita sadar akan hal itu makanya di permohonan ini kita sebetulnya tidak meminta Parliamentary Tresor ditiadakan kita oke, setuju Parliamentary Tresor adalah sesuatu yang open legal policy dan konstitusional jadi kalau mau diperlakukan silakan kalau tidak ya juga silakan diskusikan di pembentuk undang-undang nah tapi kita minta angka dari Parliamentary Tresor itu harus dirumuskan dengan benar jadi harus rasional misal angka 4% yang ada dalam undang-undang pemilu itu itu datangnya dari mana angka 4% itu kan tadinya 3,5 kemudian naik dari 4 boleh tahu gak mas itu datangnya dari mana 4% itu makanya pertanyaan Mbak Anissa sama dengan pertanyaan kami di GR ini kami pertanyakan di permohonan itu angka 4% itu datangnya dari mana 3,5% waktu pemilu 2014 itu datangnya dari mana termasuk 2,5% waktu pemilu 2009 itu itu angka turun dari mana nah setelah kita cek memory fund to lifting dari pembahasan undang-undang pemilu itu gak ada sama sekali Mbak Anissa yang menjelaskan angka itu datang dari mana nah makanya kita katakan karena ini berkonsekuensi luar biasa kepada hangusnya suara pemilih maka harus dihitung dengan benar karena ada rumus matematika pemilu secara universal yang dipakai oleh banyak negara untuk menghitung ambang batas ini sebagai salah satu variable dari sistem pemilu makanya yang tadi sudah disampaikan juga dalam permohonan kami ada rumus tagi para itu yang menjadikan jumlah daerah pemilihan kemudian rata-rata daerah pemilihan jumlah kursi dan rata-rata kursi sebagai variable untuk menghitung parliamentary threshold jadi angka 1% itu hasil simulasi berdasarkan hasil pemilu 2019 jadi ke depan kalau memang mau diberlakukan kembali parliamentary threshold ya dihitung nanti jumlah kursi DPR-nya atau jumlah kursi lembaga perwakilannya di 2019 berapa rata-rata kebesaran dafilnya berapa nah itu yang nanti akan dihitung ulang jadi rumus itu yang kita harapkan dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu sehingga nanti ketika saatnya penghitungan perlehan suara secara nasional selesai KPU tinggal memasukkan rumus itu nah itu yang pertama yang kedua soal pemberlakuan apa ketentuan parliamentary threshold ini di 2029 di permohonan kita tidak menyebut spesifik ini diperlakukan kapan dan kita memang sadar bahwa ini tahapan pemilu sudah berjalan permohonan ini kita masukkan Mbak Nisa sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 jadi kita tidak punya apa tidak punya pretensi ini akan diberlakukan 2024 atau 2029 seangat kita adalah parliamentary threshold ini mesti dihitung dengan benar tapi saya kira pertimbangan MK juga bijaksana ya saya sepakat dengan Mas Rofik dan Prof. Juanda di permohonan soal usia itu memang kita tahu semua Mas Rofik itu putusan yang kontroversial penuh persoalan dan bahkan kalau kita sigi dari berbagai macam kajian akademik kita bisa pertanyakan apakah memang benar komposisi hakim yang mengabulkan itu betul 5 orang atau tidak karena Prof. Eni misalnya dengan Daniel Lispik itu kan yang dia mau hanya gubernur saja elected official yang boleh mengesampingkan syarat usia jadi saya kira MK mungkin belajar ya dari putusan 90 yang kemudian sangat kontroversial dari di tengah tahapan pemiliu yang berjalan dan apalagi ini mendekati pengumuman hasil-akhir perolehan suara ya kalau itu diberlakukan sekarang itu akan merubah konstelasi akan menimbulkan kasa kusut yang luar biasa maka untuk prinsip fairness ya sudah nanti 2029 saja saya kira itu pertimbangan MK ya baik jika memang putusan ini masuk di Agustus 2023 sementara putusan 90 itu sekitar di bulan September sebenarnya lebih duluan ini berarti masuknya Mas Adli kalau masuknya permohonan soal usia capres itu lebih awal dari April atau Juni lebih awal jadi time frame itu memang lebih awal soal perkara usia capres saya ingatkan perlu juga pihak terkait di usia capres itu kita masuk jadi pihak terkait saya kira di semester-semesfer awal 2023